Diduga akibat korsleting listrik saudara, belasan rumah di Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat membuat warga yang rumahnya berdekatan dengan titik api panik. Pembaran api membakar rumah semi permanen di permukiman padat Jalan Abu Bakar, Lambogo, Makassar pada Senin sore. Sulitnya akses jalan bagi kendaraan pemadam menjadi kendala petugas untuk memadamkan api. Api yang terus membesar karena banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat total 14 rumah di lahap api. Sebanyak 20 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan kebakaran. Selain petang kebakaran mulai padam, Senin petang maksud kami saudara kebakaran mulai padam, petugas selanjutnya melakukan pendinginan. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Sementara di kota Bandung, Jawa Barat, sebuah mobil mewah hangus terbakar di Jalan Perintis Kemerdekaan pada Senin sore. Tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat melahap seluruh bagian mobil mewah tersebut. Bahkan api sempat menyambar ke sebuah mobil angkutan kota yang sedang melintas. Beruntung petugas Damkar bisa segera menjinahkan si jago merah dalam tempo setengah jam. Peristiwa ini diduga kuat akibat masalah kelistrikan pada mesin mobil mewah. Tidak ada laporan jatuhnya korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini.